Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kita ketemu lagi untuk pembahasan yang lain Kali ini saya menampilkan sebuah email Email saya sendiri Dan disini kita bisa lihat bahwa ada beberapa email masuk Yang sebetulnya dikirimkan oleh Mikrotik Apa sih email isi email-email ini ya Email ini berisi adalah file-file backup ya File-file backup dari router ya Dari router saya Ada dua router yang saya backup disini Router untuk pembagian bandwidth ya Atau manajemen bandwidth dan router untuk distribusi Nah ini yang router yang ini Ini router untuk yang distribusi ya Yang CCR1016 Dan yang ini router untuk manajemen bandwidth ya Ini untuk yang CCR109 ini ya Ada dua router yang mengirimkan email secara otomatis ke email saya setiap hari Nah ini kan jadi backup ya Backup dari router saya Bagaimana sih kok bisa ya Router itu mengirimkan backup-an ke email Jadi ini sangat bermanfaat sekali Bagi kita ya Untuk membagi up email setiap hari Untuk antisipasi Apabila router kita rusak ya Kita sudah punya backup-nya secara otomatis dikirimkan ke email kita Caranya bagaimana? Kita lihat ya Saya beritahukan satu persatu di router saya Pertama Yang pertama adalah di Tool email ya Ada di tool email Di tool email ini Kita harus setting dulu Ya setting dulu Supaya Saya cross aja dulu ini Jangan kelihatan semua Oke Ya di tool email ini ya Supaya kita setting ya Sesuai dengan email yang kita miliki Jadi kita harus Mempunyai dua email ya Dua email Satu sebagai email pengirim Dan satu sebagai email penerima Email pengirim Kita harus tahu untuk servernya Nah ini untuk Gmail Gmail itu servernya ini Ya Nanti kalau Anda menggunakan email yang lain Silahkan cari ya Untuk servernya Alamatnya apa Ya Kemudian ini portnya Ya kemudian ini ada Ini di yes Ya set ls Yes Kemudian nama From Dari mana ya Dari mana Ya from server distribusi Misalkan ya Boleh dikasih nama yang lain Ya Kemudian Nama email pengirimnya siapa Dan passwordnya apa Nah disini harus tahu password dari Email pengirimnya Kemudian kita Oke play Ya sudah itu Untuk selanjutnya Baru kita buat Untuk konfigurasi Yang pertama di sistem script Ya Nah ini yang pertama sistem script Jadi intinya di sistem script Kita buatkan Beberapa Script ya Untuk misalkan Untuk kita Kirimkan email Ya script untuk mengirim email Scriptnya bagaimana Kita lihat ini satu bersatu Misalkan Di backup email Nah di backup email itu Kebetulan membackup Ini membackup file Backupan dari Mikrotik kita Ya Nah jadi Scriptnya ada sistem backup Save name Nah namanya apa Ya misalkan disini Cacara 1016 Rumah Dot backup Kemudian Ini dibawanya script Untuk mengirim emailnya Ya Tool Email Send to Nama email yang akan dikirim Subjectnya apa Kemudian body Body ini bebas Isinya apa Kemudian file apa Yang akan di backup Ya terakhir Terakhir Start trs Yes Nah ini baris Atau script Untuk mengirim email Silahkan nanti bisa Di Screenshot Atau di Ketik ulang Silahkan Kemudian Kalau sudah Dibuatkan scriptnya Baru nantinya Kita buatkan Schedulenya Ya Sistem Schedule Jadi namanya Nanti kita akan catat Di on e-phone Seperti biasa Yang ada sudah terbiasa Dengan schedule Nah ini disini Ada Backup Mikrotik Nah ini lihat Untuk schedule Nama schedule Apa Start tanggalnya Ini saya mulai dari Tahun 2017 Ini ya Start time Mulai jadi jam 6 Intervalnya Ya Misalkan 12 jam sekali Ya ini Silahkan di Checkmark Checkmark Atau yang mana Untuk plusy nya Kemudian Ini akan terlihat Next run nya akan terlihat Secara otomatis Jangan nulis Menulis 2021 jam 18.00 Nanti sore Ini akan Backup lagi On e-phone apa Nama e-phone nya apa Disini misalkan Backup email Ini akan memanggil Sesuai dengan schedule Ini Seperti itu Jadi Sangat Mudah sekali Cuman beberapa tahap Yang bisa kita lakukan Untuk membackup Router kita Secara otomatis Ya Mungkin bisa kita Lihat nih Dari sistem script Tadi Jadi Jadi Itu Jalannya seperti apa Ini Kita lihat Pada saat ini Ini bisa kita tes dulu Anda pada saat membuat Script ini Kita tes dulu Nanti kita Kita lihat Ini kan belum Belum ada Email baru Coba saya tes Ini Kita run script Jadi kalau kita baru membuat Script Di run dulu Boleh di run Aslinya seperti apa Di log pun akan Kelihatan Di log Kalau dia terkirim Ada tulisannya Send Nah ini dia Di bawah Ini agak kurang kelihatan Jadi saya Naikin Nah ini dia Send Router CCR To Kemarantor Ini terkirim berarti ya Kalau gagal Biasanya merah Seperti ini ya Ini saya pernah coba Tadi gagal Kita lihat Nah ini masuk Router Backup CCR Dari rumah Jadi seperti itu Ini hasil Hal backup Tinggal kita download Kemudian kita bisa Restore Kalau misalkan Kita Mau Membackup Atau Mengganti Router baru Atau router kita rusak Habis di reset Reset Bisa aja Bisa aja Reset Atau memang Sengaja di reset Kemudian baru kita Masukkan lagi Backupnya Biasanya disini Di file Nah ini untuk Backup secara manual Kalau ini untuk Restore Jadi dipilih dulu File nya Terus restore Nah disini kan sudah ada nih Kalau belum ada Di upload dulu Masuk kesini Baru di restore Seperti itu Itu untuk script nya Jadi script itu Bisa kita Jalankan terlebih dahulu Sebelum kita Membuat schedule Supaya kita tahu On script nya ini Jalan apa enggak Baru kita buatkan Schedule nya Di sistem schedule Seperti itu Nah ini untuk Backup email Jadi saya ada Berapa script Nanti bisa Anda Pilih Ada beberapa script Saya juga membackup Dengan src Kalau file backup Yang tadi kan itu Hanya membackup Dalam bentuk File Apa ya File bit Jadi tidak bisa Dibuka Untuk hasil backup Ini kalau buka Kalaupun dibuka Itu Ini ya Bentuk file nya Enggak bisa terbaca Oleh kita Jadi kalau kita buka Bentuk file nya Kayak ini nih Kalau file backup Yang Biasa narai Ini Kita enggak bisa Backup Menggunakan Mengcopy Script nya Jadi kita copy Paste di terminal Ini enggak bisa Ini langsung Di backup Di restore Ke router Nah kalau Begitu gimana Saya juga membackup Dua file yang lain Dalam bentuk file yang lain Yaitu backup rsc Nah ini dia Script nya agak berbeda Di sini saja nih Kalau yang sebelumnya Itu kan Bentuknya Sistem backup Save name Namanya apa Nah kalau ini Di rsc Itu export file Jadi di export Suruh file Jadi ccr 106.rsc Nama file nya Kemudian Extensi nya apa Kemudian Cara ngirim nya Sama ya Tool email Send to Nama email Yang dikirim Subject nya Apa Kemudian Body nya apa Nama file yang akan Dikirim Dan Set rsc Seperti itu Untuk script nya Nanti tinggal Anda coba Contek saja Silahkan Kalau Ada satu lagi Yaitu dbuserman Kalau dbuserman Itu ada dua langkah Karena dbuserman Itu gak bisa ditimpa Seperti halnya ini Ya Backup rsc Mautom backup Biasa Itu bisa ditimpa Tapi kalau dbuserman Itu harus dihapus Ini harus Delete dulu Yang lama File remove dbuserman.umb Kita buat script Untuk menghapus Dulu Kalau ada Kemudian Setelah dihapus Dia kita Backup Tool Userman Manager Database Save name Dbuserman Kemudian Baru buat script nya Cara script yang berikutnya Sama Untuk mengirim Tool Email Tool email Send to Nama email apa Subject nya apa Tinggal diganti Dbuserman Kodi Userman File nya Dbuserman.umb Ini .umb Ini ternyata bisa Kalaupun Tambahin extension Mungkin lebih baik lagi Kemudian setls Yes Oke Seperti itu Untuk Proses Script Dbuserman Jadi hal yang berbeda Dilakukan di dbuserman Karena harus dihapus Dulu Baru di Backup Kita bisa lihat Disini Di sistem schedule nya Di sistem scheduler Ini Saya juga Ada Empat Scheduler Yang pertama Tadi Dbk Prototik Yang kedua Take up Mikrotik SRC Ini tinggal diganti Event nya Nama Terus Start date nya Start time nya Dan interval nya Interval nya itu Setiap 12 jam Sekali Jadi setiap setengah hari Saya Back up Kalau Dbuserman Dua Karena Yang satu Untuk menghapus Delights Lebih dahulu Ini saya jam 6.25 Yang selang 5 menit Interval Juga jam 12 Selang 5 menit Itu baru Dikirim 6.30 Tadi 6.35 25 Jadi intinya Dihapus Dulu Baru Di backup Backup Terus Dikirim Jadi Itu untuk Dbuserman Raku nya Sebagai berbeda Beda dengan Yang Ini Tinggal Langsung Nggak perlu Dikilihat Langsung Nimpa Oke Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Jadi cukup Sederhana Untuk langkah Bagaimana Kita Back up Router Kita Setiap hari Ke email Seperti itu Jadi Cukup dengan Setting Yang pertama Setting Di tool Email Kalau kita Sudah Setting Baru Kita Ke Sistem Script Buat Script Script Untuk Backup Seperti ini Kemudian Baru Buat Schedulenya Sistem Scheduler Seperti ini Oke Itu saja Jadi Cukup Sederhana Untuk Bagaimana Kita Bisa Menerima Email Setiap Hari Di Router Di Email Kita Dari Router Baik Itu Seja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Bagaimana Jangan Lupa Untuk Subscribe Tekan Tombol Lonceng Apabila Anda Ingin Tahu Video Video Terbaru Dari Saya Silahkan Like Comment Dan Share Kepada Teman Teman Anda Apabila Video Ini Bermanfaat Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh